Nah, sekarang saya akan lanjut dengan yang tidak homogen. Kalau tadi homogen, sekarang tidak homogen. Kita bilangnya kalau homogen itu 0, sama dengan 0. Kalau tidak homogen, ada R-nya. Tidak sama dengan 0. Jadi di sini ada fungsi pembangkitnya. Apa yang terjadi, Pak? Kalau seandainya mobil tadi, ketika kena, tapi gangguannya ada terus. Kalau gangguannya besar, ya masalah. Kita harapkan gangguannya ada terus, tetapi mengecil. Jadi ada fungsi eksitasi, ada fungsi pemaksa. Nah, nanti kalau kita solusikan, maka solusinya itu ada dua. Ada dua, yaitu solusi yang homogen. Jadi seolah-olah tidak ada pengganggunya, solusinya seperti tadi. Kemudian yang partikuler. Yang partikuler itu ya kita menggunakan R-aksennya. Nah, R-aksen ini saya tidak ingin ceritakan secara detail. Saya langsung ambil ada tabel ini saja. Jadi tergantung dari Rx-nya. R-aksennya berapa, apakah R-aksennya ini E pangkat, atau X pangkat, atau cosinus, atau sinus, atau fungsi lain. Maka solusi dari dia ini, YP ini, akan kita gunakan sesuai dengan tabel ini. Jadi tinggal look up table saja. Kita tidak turunin satu-satu. Itu urusannya orang matematika. Orang matematika bilang, kalau seandainya misalnya persamaan kalian ini, Y-aksen ditambah Y sama dengan 0,001X kuadrat. Nah, ini salah satu, sorry. Kelebihan satu, nolnya. Kalian memiliki seperti ini, misalnya tinggal lihat tabelnya. Oh, ada di sini nih Pak, tabelnya nih Pak. R-aksennya di sini. Oh, nanti solusinya ini. Solusinya kita buat, silahnya kita buat mudah. Solusi untuk yang kedua. Kalau yang pertama ini, dengan seperti pada bagian sebelumnya, dengan persamaan karakteristik. Jadi dua itu, kita lihat contohnya. Kita kembali lagi ke tabel ini, kalau kita dapat itu. Nah, ini saya sengaja ambil contoh yang sama seperti lagi. Maka nanti persamaan Y-P-nya itu juga ada, saya balik ya. Ini Y-P-nya itu seperti ini. Y-P-nya nanti ada dua ya. Y-H ditambah Y-P, Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Nah, ini dengan cara ini. Sedangkan yang ini, dengan cara pendekatan dengan tabel tadi, yaitu, sorry, saya balik lagi. Yang ini ya, jadi KN X pangkat N dan selanjutnya. KN X pangkat N ditambah KN-1, X pangkat N-1 dan selanjutnya. Jadi ada banyak. Tapi kita akan lakukan pendekatan aja dulu, pendekatan yang sederhana ini. Kita akan cek nanti. Oke. Jadi diberikan persamaan diferensial order kedua yang tidak homogen, karena ada R X-nya di sini. Kemudian seperti tadi diberikan nilai awal, kita akan cek nanti untuk menentukan C1 dan C2. Oke. Yang pertama, kalau kalian melihat persamaan ini, maka kita akan memiliki solusi homogen, yaitu solusi homogen yang ini ya, ditambah Y sama dengan 0. Maka persamaan karakteristiknya seperti ini. Jadi gampang aja, karena Y aksen ini, Y2 aksen, maka lambda kuadrat ditambah Y sama 1, 0. Nah ini solusinya itu, A-nya kan 0 ya, A-nya 0, B-nya 1, jadi dia kompleks. Kompleks. Tapi karena A-nya 0, maka real part-nya juga 0. Maka lambda 1 sama dengan Y dan lambda 2 sama dengan minus Y. Seperti ini. Maka Y hanya, tadi yang saya singgung, kita bisa berikan dalam bentuk Y pangkat Y, atau kita bisa berikan juga dalam bentuk cosinus ditambah sinus. Ini gampang aja. Kok Y pangkatnya nggak ada, Pak? Tadi ada Y pangkat minus berapa gitu. Ya, dia sama dengan Y pangkat 0, sama dengan 1. Kenapa? Karena A-nya 0. Bisa dilihat lagi ke depan. Oke, intinya saya memiliki solusi yang tadi seperti ini. Nah sekarang solusi yang tambahannya yaitu solusi partikuler, dibilang Y p. Ini pertama, karena ini panjang, panjang sekali. Pertama, saya ambil yang mudah dulu, yaitu Y p sama dengan kx kuadrat. Ada nggak hasilnya? Saya masukin kepersamaan di atas. Saya masukin kepersamaan Y aksen, ditambah Y sama dengan 0,01x kuadrat. Saya masukin ke situ persamaan ini. Saya gunakan warna hijau. Saya masukkan turunan keduanya ini, turunan pertama, Y p. Turunan pertamanya k2kx. 2kx, ini Y p aksen. Kemudian Y p2 aksen itu sama dengan 2k. Jadi kalau saya masukin kemari, dua-duanya ini, tiga-tiganya ini, tiga-tiga ini. Jadi Y aksen itu sama dengan 2k, ditambah Y, kebetulan Y aksen nggak ada. Nah, kx kuadrat sama dengan 0,001x kuadrat. Kalau saya bandingkan kiri banding kanan, saya akan bilang ini ada x kuadrat, ini ada x kuadrat. Oh, berarti knya sama dengan 0,001 dong. Apakah demikian? Iya, ini benar. Tapi yang ini nggak benar. Berarti ini nggak boleh dipakai. Ini nggak boleh dipakai. Oke, kalau nggak boleh dipakai, dipakai yang mana? Nah, yaudah, disulitin lagi. Jadi Y p sama dengan k1, katakanlah x kuadrat ditambah k2x. Kalian coba ini, ya. Mungkin aja tercapai. Tapi saya akan coba yang justru yang berikutnya. Y p sama dengan k2, x kuadrat ditambah k1x ditambah k0. Sesuai dengan tabel tadi. Tabel tadi itu diringkaskan begini aja. Jadi saya masukin persamaan ini ke dalam persamaan diferensial yang atas. Yang ini tadi, ya. Saya masukin. Saya masukin. Nah, setelah saya masukkan, saya dapati persamaan bintang ini. Nah, di persamaan bintang itu, kalau saya lihat, saya bandingkan kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Gimana nih kiri dan kanan? Ya, pertama tentu yang x kuadrat. Yang x kuadrat. Kiri sama dengan kanan. Oh, berarti saya dapati k2 sama dengan 0,01. 0,01. Oke. Kemudian saya bandingkan kiri dan kanan. Kiri dan kanan ini kelihatan dengan jelas. Ada x di sini, di kiri, di kanan gak ada x. Berarti k1nya sama dengan 0. Ya, ini dia. Nah, kemudian yang terakhir, yang gak ada x-nya. 2 k2 ditambahkan 0 sama dengan 0. Karena di kiri ada yang gak ada x-nya. Yang di kanan gak ada, berarti 0. Tapi tadi saya udah dapet k2nya minus, k2nya 0,01. Maka saya akan dapati di sini 2 dikalikan 0,01 ditambahkan 0 sama dengan 0. Ya, maka saya dapati k0-nya sama dengan minus 0,02. Ya, seperti yang digambarkan di sini. Ya, jadi saya berhasil dengan bantuan pendekatan ini. Ya, jadi tadi kalau kalian pakai yang ini, kemungkinan gak berhasil juga. Ya, jadi saya langsung lompat aja bahwa kita memang mesti mencoba. Kenapa, Pak, gak langsung aja yang ini? Ya, siapa tahu yang ini berhasil. Ya, ternyata gak berhasil, jadi terpaksa pakai yang pertama. Jadi saya dapati hasilnya di sini. Maka tinggal saya rekap. Ini YH ditambah YP. YP yang barusan saya hitung dengan data K0, K1, dan K2 ini. Saya gabungkan keduanya, saya dapat Y. Ini tadi YH, ini YP. Oke, nah setelah saya dapati, saya akan gunakan syarat batas tadi atau syarat awal tadi. Dan terlihat dengan mudah sekali, saya masukin dengan X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0, Y sama dengan 0, jadi masukin aja ke sana. Terlihat dengan jelas sekali di sini, dia akan 0 di sini. Jadi yang depan ini A, ditambah 0, ini minus 0, ditambah 0 lagi, dikurang 0,002, itu sama dengan 0. Jadi saya dapati A di sini. Saya dapati A, A sama dengan 0,002. Saya kotak di A. Dan yang kedua, turunannya. Ya, tadi turunannya kita bisa turunin lagi sekarang. Kalau kalian turunkan ini, maka Y aksennya itu, saya pakai warna lain biar terlihatan. Y aksennya menjadi sama dengan, ini kalau saya turunkan, minus, betul ya. Minus A, sinus, di turunan cosinus itu, minus sinus. Ditambah B, cosinus. Turunan sinus itu cosinus. Ditambah, ini kalau saya turunkan, X kuadrat, jadi 2 kali ya. 0,002X. Jadi di sini kalian dapat ya. Nah, kalau saya masukkan, X-nya sama dengan 0, Y aksennya sama dengan 1,5. Saya masukkan kemarin, X-nya 0. Jadi 0, ya, minus 0, kan sinus X, sinus 0, 0. Ditambah B, ini cosinus X, cosinus 0 itu, 1. Ditambah 0, ya. 0,002 kali 0. Sama dengan 1,5. Jadi kalian dapati di sini ya, kalian dapati B-nya 1,5. Nah, tinggal kita masukkan lagi ke persamaan di atas. Maka ini persamaan saya. Oke, kalian jangan bingung melihat persamaan yang kompleks seperti ini. Tapi yang jelas di sini kalian memiliki cosinus yang ditambah dengan sinus. Ini kalau kalian adu, kalian gabung, maka kalian akan mendapatkan nanti persamaannya itu sinus dalam kurung X ditambah sesuatu. Pasang, ya. Jadi itu hanya masalah pergeseran aja. Ya, tinggal dihitung aja, lah. Tinggal dihitung aja. Tapi kalau kalian lihat di sini, ya, ini kenapa gambarnya sepatu ini. Kalau kalian lihat di sini, amplitude-nya ini kecil sekali. Amplitude-nya itu hanya 0,002 dibandingkan dengan yang sinus, 1,5. Ya, sangat mungkin ini tuh diabaikan. Sangat mungkin itu dicoret. Karena itu faktornya itu 1, 2, oh, hampir seribu kalinya. 700, 750 kali ini. 750 kali ini. Jadi kalau saya coret, saya rasa cukup aman. Ini saya coret. Kemudian ini boleh nggak, Pak, dicoret? Di awal-awal boleh kalian coret, karena ketika di awal-awal X-nya kecil, ini diabaikan ini. 0,00. Ini juga di awal-awal, ya ini memang selalu kecil. Mungkin kalian bisa coret juga nih. Karena kecil sekali dibandingkan ini. Tetapi ketika X-nya membesar, Ketika X-nya katakanlah 100. Ketika X-nya 100, ini jadi 10 ribu. Ya kan? 10 ribu kali 0,01 itu sudah 10. Jadi kalah. Kalau X-nya 30 aja. Kalau X-nya 30, maka kalian akan dapati 30 kuadrat. 30 kuadrat itu 900. Kalau kalian kalikan di sini, kalian akan dapati 0,9. 0,9 itu sudah besar dibandingkan 1,5. Jadi di awal-awal itu hanya ini yang muncul sinus. Murni sinus. Tapi ketika sudah mulai X-nya membesar, Dia sudah mulai digeser ke atas oleh benda ini. Jadi sinusnya itu akan naik ke atas. Wah ini kalau gini nggak real nih Pak. Fungsinya nih di lapangan kayaknya nggak ada nih Pak. Ya mungkin ada buat keperluan sesuatu. Karena kelihatan dengan jelas sekali R-nya itu memang membesar. Membesar dengan X. Jadi dengan berjalannya waktu, atau jarak, atau apapun X-nya itu. Maka fungsinya akan menjadi besar. Jadi gambarnya seperti ini. Sekali lagi kalian menggambarkan ini bisa pakai MATLAB, bisa pakai Python, bisa pakai Excel. Cuma yang paling penting adalah bagaimana kalian bisa menginterpretasikan hasil itu. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar gambar. Pak, hasilnya kayak gini Pak. Make sense nggak? Masuk akal nggak? Bisa kita cek dengan berbagai macam pendekatan tadi. Oke. Contoh terakhir akan saya ambil dari rangkaian listrik. Biar kalian juga nih singkat aja. Saya ingin singgung aja. Detilnya nanti kalian bisa dengan tenang karena angka-angka melulu. Tapi saya ingin tunjukin secara filosofi. Bahwa rangkaian listrik yang seperti ini, ini rangkaian listrik yang sederhana sekali sebetulnya. RLC kita bilangnya tadi, R-nya 11 ohm, C-nya 0,01 parat, L-nya 0,1 hendri, ini cuma soal contoh akademis saja. Dan di sini terlihat ini punya PLN ini. Karena kalau lihat dari nilainya ini ya sekitar 220 volt, 220 hertz. Sorry, 50 hertz. Jadi kalian bisa hitung di sini atau 60 hertz. Ini tegangannya 110. Kayaknya sekarang ngambil dari buku Amerika, dia pakai style Amerika. Ini voltnya segini, dan ini tuh kalau kalian lihat dalamnya itu 2P kali F. 2P kali F. 2P kali F itu 377. Jadi kalau kalian bagi, ini sekitar mungkin 60-an. Jadi punya-nya Amerika seperti ini. Oke lah, ini cuma contoh saja. Jadi ini bisa jadi datanya data real ya. Karena pada aplikasi Power, bisa jadi itu kapasitansinya dan indukansinya memang buat agak besar. Oke. Nah ini sama seperti tadi. Saya akan gunakan hukum OM. V sama dengan IKIR. Hukum Faraday. Yaitu V, Niv, R, V, L sama dengan L, G, I, per, D, T. Dan satu lagi rumus hukum kapasitansi ya. Namanya nggak begitu nggak begitu ada namanya, tapi ya kita gunakan aja. Di sana itu I yang melalui C itu sama dengan C dikalikan D, V, per, D, D, V, per, D, D. Nah itu kita manfaatkan. Jadi kalau kita punya ini, kita punya KVL. KVL sekali lagi, kita definisikan sebuah loop. Loop-nya berputar seperti ini. Jumlahkan tegangan-tegangannya. Ya hasilnya seperti ini. Kok ada integralnya, Pak? Ya karena dia dalam bentuk turunan di sini. Kalau kita ingin hitung V, C, maka kita harus integralkan di D, T. Ya, seperti ini. Nah kemudian saya terganggu oleh integral, maka saya turunkan. Saya turunkan, kiri saya turunkan, jadi D, E, per, D, T. Dan kanan saya turunkan, maka dia akan jadi seperti ini. Ini diturunkan, turunkan lagi, maka turunan dua kali. Ini belum diturunkan, maka jadi turunan sekali. Ini integral, diturunkan jadi konstanta. Kalian telah mengenal ini. Ini itu dibuat mudahnya seperti yang di bawah ini. Sekali lagi, turunannya, jadi keluar ini 377, dikalikan dengan amplituda 110, ditambah, sama dengan L, 0,1. 0,1. dan turunan kedua dari arus I aksen 2. Ini saya masukkan, R-nya 11 ohm, jadi kemarin. Dan C-nya, 1 per C, jadi 100. 1 per C, jadi 100. Nah, kalian telah memiliki ini. Nah, ini tabelnya ya, tabel kalau lupa. Kalian telah memiliki persamaan diferensial, tinggal dibuat, sekali lagi, ini ada R-nya. maka kalian memiliki solusinya itu I sama dengan nanti I homogen ditambah I particular. I homogen, kalian gunakan persamaan karakteristiknya, sekali lagi, langsung saja dari homogen menjadi seperti ini persamaan karakteristiknya. Seperti ini ya Pak? Ya, karena di sini ada 0-nya di sini, 0 sama dengan 0,1 lambda. 0,1 lambda kuadrat ditambah 11 lambda ditambah 100. Nah, ini saya bagi dengan 0,1 maka dia jadi 110 lambda dan 1000. Nah, ini silakan nanti dihitung pelan-pelan. Ternyata kalau kita hitung dia real, it's okay. Maka saya akan dapati persamaannya seperti ini. Lambda 1-nya minus 10 dan lambda 2-nya minus 100. Jadi, kalian mendapati solusi homogennya itu E pangkatnya negatif. E pangkat negatif ini nanti kita akan lihat bahwa ia akan menurun. Ia akan menurun. Nanti dia gambarnya akan seperti ini. Oke. Nah, sedangkan solusi partikularnya tadi sekali lagi kita lihat tabel ya. Kalau Rx-nya ini begini, kalau Rx-nya ini seperti ini ada konstanta dan ada kosinus. Kita lihat tabel di depan. Ada konstanta, ada kosinus. Ada konstanta, ada kosinus. Maka kita akan menggunakan yang ini. Kita akan menggunakan kombinasi sinus dan kosinus. Nah, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. kombinasi kosinus dengan sinus. Kita lihat dulu. Masuk akal enggak ya. Dan ada konstantanya tadi K1 dan K2 di sini saya pakai A dan B saja. Dan kalir masukkan. Ini supaya saya enggak terlalu repot saya masukkan P. P itu sekian ya. Masukin aja ke persamaan diferensial ini. Ini matematik biasa saja. saya tentu enggak akan turunkan dalam waktu singkat. Kalian bisa lihat bahwa itu dimasukkan IP-nya kemari. Dimasukkan turunan kedua, turunan pertama ada dimasukkan. Jalan terus seperti ini dan yang terakhir tentu kita akan bandingkan kiri bandingkan kanan. Kiri itu ada kosinusnya. Kanan itu ada kosinusnya. Berarti 110 harus sama dengan yang ini. Itu persamaan pertama kita. 110 harus sama dengan yang kanan. Minus 37,4 Ini ada kesalahan. Oke, ini sudah dijumlahkan ya. Ini sudah dijumlahkan. Minus 37,7 A ditambah 0,265 A dijumlahkan jadi minus 37,4 harus lihat dengan detail. Ditambah 11B sama dengan 110. Sisi sebelah kiri itu sinusnya 0. Sinusnya 0. Sisi sebelah kanan sinusnya sekian. Maka 0 sama dengan sekian. Ini juga sudah digabung ya B-nya. Dijumlahkan dan minus 11A. Oke, dan dari keduanya ini kalau kita hitung B-nya dapat sekian. Dari yang kedua ini B-nya dapat sekian. Dan kita bisa masukkan kemari. Oke, kalian bisa lihat nanti hasilnya A-nya minus 2,7 kita bisa masukkan kemari minus 27 dan B-nya 0,79 bisa juga kalian bayangkan jadi cenderungnya kosinus karena angka ini jauh lebih kecil tapi sudah kombinasi karena tidak terlalu kecil juga berarti sudah ada pergeseran dari pergeseran pasar. Oke, itu kita masukkan kemari. Dan tadi persamaan homogennya masih tersisa ada konstantannya jadi artinya kita harus masukkan lagi beberapa data tadi yang ada di depan arusnya 0 kemudian muatannya 0. Oke lah, itu bisa kita eksersis intinya kita bisa tentukan C1 dan C2 dan ini hasil akhirnya hasil akhir panjang hasil akhir panjang oke nah kalian bisa lihat disini bahwa saya memiliki sebuah fungsi yang merupakan kombinasi dari solusi homogen ini solusi homogen solusi homogen itu biasanya akan hilang dengan cepat dan kemudian disini saya memiliki solusi partikular solusi khusus solusi khusus ini berupa sinyal yang terayun jadi kalau kalian lihat disini solusi khususnya adalah kombinasi antara cosinus dengan sinus minus 27 berarti negatif dari bawah cosinusnya cosinus itu kan begini nah itu kalau amplitinya positif kalau amplitinya negatif dari bawah seperti terlihat yang disini dari bawah dari bawah naik dan terayun ini gak bisa diabaikan sebetulnya makanya dia tidak pas pas di maksimumnya di bawah agak bergeser mungkin agak bergeser ke kanan oke dan solusi homogennya ini kalau kalian lihat disini itu ada E pangkat minus 100 E pangkat minus 100 T ini kalau T nya sedikit aja dia udah hilang katakanlah T nya 10 sudah sorry enggak 10 kalau T nya 0,1 dia sudah E pangkat minus 10 jadi kalau T nya 0,01 misalnya dia sudah E pangkat minus 1 E pangkat minus 1 itu udah 1 per 2 jadi angkanya sudah sudah kecil nanti makanya disini ketika T nya masih kecil pun sudah sudah hilang dia ini sudah hilang dia ini udah hilang yang minus 10 juga udah hilang makanya disini saya coba gambarkan yang yang solid kita bilang yang solid line yang solid line yang solid line itu yang partikuler yang solid line nah yang putus-putus ini dua-duanya kalau saya jumlahkan jadi kalau kalian lihat disini dia ini akan yang putus-putus itu akan menyatu dengan yang solid line yang garis gas yang garis tanpa putus-putus kita bilangnya solid line saya enggak enggak bilang garis lurus karena bukan lurus tapi garis apa solid line bahasa inggris kemudian yang putus-putus ini kombinasi keduanya jadi transient ini muncul karena solusi homogen transient ini terjadi di detik-detik pertama atau bahkan di mili-milisecond pertama setelah berlanjut kalau kalian lihat angka ini 0,05 0,05 ini 50 mili-second ini 0,01 10 mili-second jadi betapa kita lihat pada mili-second yang pertama ya katakanlah kalau disini ini sekitar 7 mili-second angkanya itu bisa naik cukup tinggi ya kita kan kalau lihat dari gambar ini sekitar 2,7 2,8 ya mungkin 2,7 jadi angkanya ini kecil 2,7 ampere tapi pada detik-detik atau mili-detik pertama ini bisa naik melebihi 3 ampere ini kalian nanti ketika merancang di lapangan itu tentunya harus tari tahu jangan sampai ada gangguan seperti ini ini gangguan biasanya apakah gangguan pada saat switch on switch off atau ada sesuatu yang terjadi di tengah rangkaian maka terbentuklah transient nah transient ini singkat tetapi mengganggu ini syukur masih ketakanan sekitar 3,3 sekian 3,3 kali ya ampere bisa jadi ini dua kalinya karena kondisi-kondisi yang 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 mengganggu tadi ya terus apakah rangkaian Anda akan jebol nah itulah guna misalnya sick ring sick ring itu akan membatasi ketika ada arus yang tidak perlu yang membesar jadi yang dikorbankan sick ringnya nah kalian itu punya biasanya sick ring di MCB di depan atau di alat-alat alat-alat elektronik kalian yang agak mahal itu memang harus ada sick ringnya di depan jadi supaya alatnya itu tidak terkena arus sesaat yang yang besar biarkan sick ringnya yang harganya mungkin beberapa ribu rupiah itu rusak dibandingkan alat elektroniknya yang mungkin harganya itu gambaran dari saya terkait dengan persamaan diferensial ordo pertama ya ini ini cuma buat ini aja lah buat kalau kalian sempat bikin-bikin kalau enggak enggak karena TB 1 TB 2 udah dikumpulkan ya ini kalau kalian tertarik aja kalian bisa buat ini juga saya ambil dari bukunya kreisik ya kreisik yang saya bilang itu advanced engineering mathematics silahkan aja kalau ada waktu dibuat kalau enggak juga kita kita enggak tagih insya Allah baik dari saya itu saja terima kasih jika ada pertanyaan bisa ditanyakan selamat menikmati